Namun di toko ini, roti isi talas tidak hanya menggunakan esen talas, tetapi juga potongan talas itu sendiri untuk menguatkan cita rasa talas pada roti. Layaknya makanan tradisional lain, talas juga mengalami yang namanya inovasi lho. Di kotak kembang ini, talas juga diolah menjadi isi roti. Salah satu toko roti dan kue di Bandung sudah lama membuat roti isi talas. Berawal dari inginnya membuat inovasi baru di toko rotinya, Ester mencoba membuat roti isi talas untuk menambah daftar cita rasa roti isi di toko-nya. Iseng gitu ya, coba-coba di temo ini kan belum ada. Terus juga berpikir, saya jual produk untuk semua kalangan gitu. Jadi dengan harga yang terjangkau. Ditambah lagi, mengkonsumsi talas sangat baik untuk kesehatan. Suami saya kan ada sedikit bangguan jantung gitu ya. Terus kalau dokter, makannya harus banyak kayak slat-slat kayak ubi, talas gitu. Kalau saya pakai juga di buat isi peeling dari roti dan juga bagus. Jadi untuk punya imbang gitu, selain terigu itu kan karbohidrat yang kurang serat ya kalau terigu itu. Tapi diimbangi oleh talas ya. Pada kebanyakan toko roti, roti isi talas hanya menggunakan esen talas. Namun di toko ini, roti isi talas tidak hanya menggunakan esen talas, tetapi juga potongan talas itu sendiri untuk menguatkan cita rasa talas pada roti. Talasnya cukup dipotong dadu kecil-kecil. Dan setelah adonan roti siap, potongan talas dimasukkan ke dalam roti bersama dengan esen talas. Nah, setelah itu, roti isi talas siap dibakar. Setelah roti cukup mengembang, kini saatnya memberi sedikit liasan pada roti. Hmm, dengan topping seperti ini, pasti roti isi talas ini lebih terlihat menggoda untuk dinikmati. Agar topping menyatu dengan roti, maka roti perlu dibakar sekali lagi. Terima kasih sudah menonton!